Panelis yang ketiga, ada Mas Yosa Nainggolan dari Ragam Institut. Halo Mas Yosa, apa kabar? Halo Mbak Ayu, suara saya cukup bagus terdekat. Jelas, jelas Mas Yosa, terima kasih. Ini Mas Yosa Nainggolan akan memaparkan pembelajaran dari taktik korporasi melakukan penilaian potensi dampak aktivitas terhadap hak hasil manusia atau human rate impact assessment. Ini juga sesungguhnya berhubungan juga dari papanan yang pertama. Mengenai tidak terlepas pemindahan IKN, kita berbicara mengenai korporasi juga dan bagaimana sesungguhnya dampaknya terhadap aktivitas terhadap hak hasil manusia. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam Nusantara dari saya. Pada kesempatan siang ini, saya akan share pengetahuan terkait dengan pembelajaran dari praktik korporasi melakukan penilaian potensi dampak aktivitasnya terhadap hak hasil manusia atau human rate impact assessment. Sebelum lanjut ke next slide, kenapa sih saya mau memilih isu ini? Sebetulnya isu ini cukup crucial, sementara di lapangan sepertinya banyak sekali persoalan-persoalan yang sampai saat ini sangat menantang atau sangat challenging untuk diselesaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Nah, ya, ini konten dari apa yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama saya akan sampaikan latar belakang terkait dengan isu bisnis dan human rights. Kemudian bagaimana relasi di antara bisnis dan human rights dan relasinya dengan isu-isu lain. Yang ketiga, apa sebetulnya yang mendorong perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap dampak aktivitasnya terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian di slide keempat, di bagian keempat saya akan sampaikan soal apa itu human rights impact assessment dan langkah-langkah teknisnya seperti apa. Kemudian pembelajaran dari praktek pelaksanaan human rights impact assessment dan terakhir penutup. Nah, tadi saya sampaikan ya, salah satu motivasi yang mendorong saya untuk menulis ini karena banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Mungkin teman-teman atau bapak ibu juga pernah mendengar kasus-kasus terkait dengan apa yang dilakukan korporasi yang mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya dilakukan oleh PT AMT, ini sudah ada di media terakhir. Teman-teman dari Amnesty International pernah mempersoalkan itu. Itu kalau tidak salah dua bulan lalu. Kemudian ada kasus Lupur Lapindo, yang itu juga mengindikasikan pelanggaran HAM. Itu kasus tahun 2000-an awal ya, 2009 kalau tidak salah. Dan Komnas HAM ikut melakukan identifikasi dan penyelidikan, belum sampai penyelidikan. Kemudian ada PT Putra Restu Abadi. Ini banyak sekali kalau bapak ibu atau teman-teman lihat di media bagaimana korporasi telah melakukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Dan laporan tahunan Komnas HAM juga sudah merujuk bahwa selalu ya korporasi itu menjadi pihak tiga besar yang diadukan oleh masyarakat. Yang lainnya adalah Komnas HAM sendiri pernah melakukan semacam penyelidikan secara nasional terkait dengan pengambil alian lahan masyarakat hukum adat di kawasan hutan tahun 2014 yang di situ juga mengindikasikan keterlibatan korporasi dalam pengambil alian lahan masyarakat hukum adat. Ini mungkin sangat relohon dengan pemaparan sebelumnya dari teman-teman UGM YAS. Hal yang menarik adalah selama ini kalau dalam dunia korporasi dan dunia upaya untuk menjaga lingkungan, dampak atas lingkungan korporasi orang mengenalnya amdal. Analisa untuk persoalan dampak lingkungan. Nah, amdal ini sebetulnya kalau dikritisi dan bisa dibaca oleh teman-teman itu sebetulnya tidak bisa juga menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Karena kalau secara pribadi sebetulnya walaupun belum ada kajian yang secara spesifik amdal itu memang sangat environmental side, lingkungan dan dia memang ada isu sosial, tapi isu sosial yang tidak secara konkret untuk menyelesaikan misalnya ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang bedanya dengan human right impact assessment yang akan saya tampilkan nanti. bahwa amdal itu adalah sebuah instrumen. Nah, human right impact assessment yang akan saya tampilkan nanti itu juga adalah instrumen atau tool yang bisa dipakai untuk menilai sejauh mana perusahaan itu berdampak atau berpotensi berdampak terhadap aktivitasnya terhadap hak asasi manusia. Sekilas mengenai sejarah, betulnya isu bisnis dan human right ini sudah mulai tahun 1974. Saat itu sudah ada terpikir soal isu ini karena di beberapa negara berkembang ini kalau dalam catatan ya negara berkembang yang menjadi sorotan itu banyak sekali korporasi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terindikasikan pelanggaran hak. kalau kita analisis. Sampai kemudian negara-negara itu kemudian bergabung dalam kelompok 77 dan mereka mendirikan mengadopsi terkait dengan pengaturan dan kontrol terhadap aktivitas korporasi di bawah ECOSOC atau UN Economic and Social Council. Nah, pengadoptasian ini kemudian membentuk United Nations Center or Transignal Corporation atau Intergovernmental Commission. Kemudian diharapkan kedua badis dari UN ini bisa membantu untuk mengontrol atau mengantur aktivitas korporasi. Nah, di lain pihak sebetulnya ada namanya Bapak John Rugi. Ini kalau misalnya dalam, apa ya, ini mungkin bisa disebut sebagai Bapak Bisnis dan Human Rights yang dunia ya, John Rugi ini. Sampai kemudian dikenal ada Rugi's Principle. Jadi, si John Rugi ini adalah salah seorang spesial rapporteur dari UN yang menangani bisnis dan human rights. Dan dia pernah ditugaskan untuk melakukan semacam kajian ya kepada negara-negara berkembang yang punya kasus-kasus korporasi. Dan sayangnya tidak melibatkan kedua komisi-komisi PBB untuk melakukan mentoring. Jadi, dia hanya melakukannya sendiri. Tidak melibatkan yang tadi saya sebutkan soal UN, SCTC dan ICTC. Nah, sampai kemudian banyak yang kemudian protes, sampai kemudian John Rugi akhirnya membuat sebuah pertemuan dan menghasilkan sebuah guiding ya, the guiding principles of human rights, atau dikenal UNGPS melalui resolusi nomor 174, 16 Juli tahun 2011. Atau dikenal dengan Hugi's Principle. Jadi, ketika ada seseorang yang mau melakukan penilaian terhadap potensi dampak resiko perusahaan dengan human rights impact assessment, mereka akan selalu memegang tools ini, UNGPS. Jadi, UNGPS itu sebagai kitab sucinya dalam konteks bisnis dan human rights. Lanjut. Nah, sebelumnya. Ya, ini cakupan ya. Cakupan dari relasi bisnis dan human rights itu, kalau kita bicara potensi dampak aktivitas perusahaan terhadap human rights, yang akan dilihat cakupannya dua ruang, internal dan eksternal. Jadi, kita akan melihat atau menilai dari sisi perusahaan internalnya, pekerja, produknya, rantai pasoknya, sampai berapa isu terkait dengan pekerjaan biasanya soal kondisi pekerja. Dan faktor eksternalnya, sorry, faktor internal tadi termasuk juga keluarga dari pekerja itu sendiri. Nah, untuk faktor eksternalnya terkait dengan masyarakat di lingkar, baik ring 1, ring 2, ring 3 dari perusahaan ya, yang ada komunitasnya, ada isu anak, perempuan, masyarakat adat, dan isu-isu terkait dengan ekonomi sosial dan budaya. Nah, dari cakupan ini sebetulnya kita bisa melihat nantinya, ada relasinya dengan apa sih sebetulnya tanggung jawab negara ya. Kalau dalam hukum hak asasi manusia, jelas bahwa negara harus melakukan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat. Harus melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia, masyarakat juga bertanggung jawab kepada perusahaan. Dan perusahaan sendiri harus bisa memastikan pertanggung jawaban atas aktivitas yang dilakukannya kepada negara. Jadi lewat, biasanya lewat adal dan segala macam. Tapi di Indonesia belum cukup dikenal soal jumlah efeknya. Nah, perusahaan sendiri secara horizontal itu mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu to respect. Jadi perusahaan itu harus menghormati hak asasi manusia, masyarakat di sekitar perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah sebetulnya apa sih yang membuat perusahaan atau korporasi dia ingin melakukan penilaian terhadap potensi dampak aktivitas perusahaan terhadap hak asasi manusia. Bisa lanjut. Yang pertama, ada empat faktor. Yang pertama soal peraturan dan standar. Kalau di Indonesia, mungkin human rate impact assessment itu belum cukup dikenal dan belum menjadi bagian dari cantolan yang harus menjadi prasarat dari perusahaan yang ada aturan lainnya di Indonesia. Tapi secara regional atau secara internasional, kita mengenal soal Asia misalnya, environmental social and environmental social impact assessment. Nah, Asia ini seperti andal, tapi dia ada tingkat regional. Jadi kadangkala perusahaan itu, kalau dia ingin melakukan penilaian impact, itu bukanlah mereka harus memenuhi lapangan Asia. Jadi perusahaan yang biasanya sudah melakukan penilaian human rate impact assessment itu ada perusahaan-perusahaan transnasional yang dia tidak hanya dalam satu negara, tapi dia ada beberapa negara. Dan mereka membutuhkan laporan Asia yang di dalamnya salah satunya adalah cantolannya adalah harus ada bug khusus mengenai human rate impact assessment. Nah, ini yang di Indonesia masih jarang. Tapi untuk perusahaan-perusahaan transnasional yang ada di Indonesia, nanti dalam presentasi saya di bagian akhir, itu mereka sudah melakukan pelan-pelan, walaupun tidak semua ya, karena masih belum terlalu familiar yang mereka lakukan. Jadi faktor pertama ada peraturan. Jadi sesuai dengan standar regional atau internasional di dunia. Yang kedua, kadangkala mereka ingin menjaga reformasi mereka dan menjaga kemiraan. Dengan pemerintah setempat, atau dengan negara, atau dengan pihak yang lain. Dan yang ketiga yang menarik, ini yang sebetulnya banyak ditemukan. Mereka ingin mendapatkan, mereka ingin melakukan penilaian itu karena menjadi perasaran bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan itu. Jadi kadangkala perusahaan itu, dia akan mengekspan perusahaan itu lebih luas. Dan untuk itu membutuhkan modal. Nah, untuk mendapatkan modal yang banyak itu, persyaratnya adalah laporan Asia, dan di dalamnya ada human right tax assessment. Jadi salah satunya adalah itu. Jadi mereka ingin melakukan itu karena mereka membutuhkan modal. Jadi membutuhkan investment untuk mengekspan perusahaan mereka. Dapat pinjamanlah dari investor. Dan yang keempat, ini sebetulnya lebih kepada moral motivation. Kadangkala perusahaan itu menyadari bahwa penanganan isu HAM itu harus dilakukan untuk seiring dengan visi dan misi perusahaan, agar mereka ke depan itu bisa sustain, tetap bisa berinteraksi dengan masyarakat, dan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Karena perusahaan punya orientasi bisnis, keuntungan yang terus-menerus, sehingga mereka harus menjaga supaya lingkungan sekitarnya akan lebih baik. Lanjut. Nah, ini akan lebih teknis sebetulnya. Apa sih sebetulnya human right impact assessment dan langkah-langkahnya? Secara literasi atau secara letterless, HRIA adalah proses mengidentifikasi, memahami, menilai, dan mengatasi dampak buruk dari proyek bisnis atau kegiatan yang akan berdampak terhadap penerimaan HAM seperti bagi pekerja dan anggota masyarakat. Jadi ada ruang internal dan ada ruang eksternal yang mereka harus cakap. Dan memang HRIA ini belum cukup dikenal di Indonesia dan baru familiar dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnasional atau MNC. Kalau perusahaan-perusahaan lokal, mereka masih jarang mengenal ini, sehingga mereka masih jarang mau melakukan human right impact assessment. Tapi kalau amdal, itu adalah persyarat nasional. Dan rata-rata mereka sudah punya. Dan perusahaan-perusahaan mineral, minyak, dan gas, energi terbaru itu biasanya mereka sudah melakukan amdal. Lanjut. Nah, ini adalah UNGPS yang tadi saya sebutkan atau RUJI Prinsipal yang tadi dikenal dari Pak John RUJI itu. Di dalam UNGPS ini secara konten, itu sebetulnya ada tiga pilar. Disebutkan bahwa yang pertama, soal kewajiban negara. Ini sekali lagi dicantumkan. Seperti juga SOPLO di UN yang lain. Di UNGPS ini sebutkan bahwa kewajiban pemerintah melakukan pelindungan. The state duty to protect human rights. Kepada individu dari pelanggaran hak asli manusia, dari pihak ketiga. Jadi sudah di-mention di situ bahwa individu harus mendapatkan negara, atau pemerintah harus mengindungi individu dari pihak lain, atau entitas lain. Dalam hal ini pelaku bisnis. Sebagai bagian dari tanggung jawab negara, maka pemerintah harus melakukan upaya untuk pelanggaran perlindungan dari entitas satu, dari entitas yang lain. Pilar kedua adalah soal perusahaannya. Kalau yang pilar pertama soal pemerintah, pilar kedua adalah soal perusahaannya. Bahwa di sini disebutkan, di-mention juga, bahwa pertanggung jawaban dari perusahaan adalah menghormati hak asasnya manusia. Biasanya mereka mengenalnya corporate responsibility to respect human rights. Ada isu CTSA, segala macam. Itu ada di situ. Nah, mereka juga diminta untuk tidak melakukan indikasi pelanggaran HAM. Itu berdasarkan, harus inline dengan international instrument yang ada. Sehingga dapat menghindari dan mengurangi mencegah dampak negatif dari aktivitas korporasi. Nah, yang pilar ketiga, ini yang sebetulnya agak berbeda, dan menurut saya, ini adalah yang perlu di-highlight. Terkait dengan bahwa negara atau pihak ketiga harus menyediakan akses pemulihan atau remedi bagi korban pelanggaran HAM. Jadi, akses remedi ini secara clear disebutkan dalam UNGPS. Jadi, ketika mau melakukan penilaian terhadap perusahaan dari aspek hak asasnya manusia, aspek bahwa si pihak ketiga atau negara harus menyediakan remedi atau pemulihan bagi korban-korban yang terindikasi pelanggaran HAM itu, itu harus disediakan oleh si perusahaan. Jadi, harus ada skemanya, itu seperti apa bentuk-bentuk pemulihan yang harus dilakukan kalau misalnya masyarakatnya terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Ini fase-fase. Ada fase 1 sampai fase 5. Sebetulnya, apa sih secara teknis yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita harus membuat planning dan scooping. Scoopingnya itu perusahaan itu ada di wilayah Indonesia. Kemudian, masyarakatnya di masyarakat seperti apa? Adakah masyarakat adatnya? Itu harus tergambar. Biasanya, kita melakukan stakeholder engagement dulu ketika mau melakukan planning dan scooping. Setelah kita dapat stakeholders, fase kedua, kita akan melakukan collecting data, kita membuat instrumen, kita membuat indikatornya. Itu harus berdasarkan scooping dan planning yang sudah kita buat. Jadi, jangan sampai ketika kita mau mengkumpulin data, ternyata ada masyarakat adat yang tidak kita identifikasi sebelumnya, tapi instrumennya kita nggak ada. Jadi, dia harus inline. Fase 1, fase 2, kemudian fase 3, kita menganalisa impact-nya. Impact-nya itu ada impact soal labor, bagaimana kondisi kerja, soal indigenous people seperti apa, soal safety bagi para pekerjanya, kemudian soal kesehatan terhadap masyarakatnya. Jadi, itu impact-nya. Dan juga soal tanah, biasanya pengambilan alian lahan tanah terhadap korporasi ini menjadi isu yang sangat krusial. Sehingga itu dibilang impact land and livelihood. Jadi, impact terhadap tanah dan mata pencarian. Kemudian yang fase keempat ini, yang tadi saya sebutkan, bagaimana bisa memitigasi dari kasus-kasus indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, akses terhadap pemulihan korban ini harus tercantum di dalam laporan HRIA. Dan yang kelima ada reporting dan evaluation. Di sini, report-nya harus diserahkan ke pemerintah di mana perusahaan itu berada. Jadi, dia harus melakukan itu sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi negara terhadap tanggung jawab perusahaan untuk menghormati individu lain. Nah, ini pembelajaran dari praktek pelaksanaan HRIA. Kebetulan, saya beberapa kali membantu menjadi konsultan beberapa perusahaan MNC. Dan mereka meminta untuk melakukan human impact assessment. Jadi, tadi saya bilang, sebagian besar mereka tujuan melakukan itu adalah mereka yang ingin mendapatkan investor. untuk meng-extend perusahaan mereka agar lebih luas. Biasanya mereka akan meng-hire konsultan yang punya KPPK-pabilitas yang baik terhadap isu-isu hak asisi manusia. Kemudian, kalau di perusahaan AX yang saya dapatkan, itu ternyata tidak semua mereka memiliki data yang kita butuhkan. Karena di dalam HRIA itu, yang pertama kita juga harus mengumpulkan instrumen atau peraturan-peraturan perusahaan misalnya terkait dengan ketenaga kerjaan. Ternyata di perusahaan-perusahaan MNC pun itu tidak semuanya punya data yang lengkap. Di perusahaan AX ini juga sebagian besar pejabat dari atas sampai bawah itu tidak mengenal apa itu HRIA. Kemudian terkait dengan tim konsultan yang kemudian sulit untuk mengeluarkan wawancara karena mereka tidak paham mengenai HRIA. Kemudian, ada juga yang perusahaan kayak AX ini tidak mau memberikan datanya karena dikhawatir itu akan menyulikan mereka ke depannya. Padahal penilaian hasil manusia ini untuk mereka sendiri ya, penilaiannya kalau baik atau buruk jika mereka akan mendapatkan investasi. Nah, ini perusahaan BX. Kalau perusahaan ini tujuan untuk HRIA-nya untuk menyalaskan dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Ini aspek moralnya sangat kuat. Tapi tim konsultan memiliki tantangan dalam melakukan proses HRIA karena perusahaan ini relatif baru. Jadi mereka belum melakukan operasional tapi sudah minta ada HRIA. Tapi mereka sudah menyiapkan dokumen-dokumen. Ini menjadi aneh sebetulnya. Kalau mau melakukan HRIA itu harus kita tahu kita harus dapatkan dulu bahwa perusahaan itu sudah beraktifitas dan ada dampaknya. Tapi perusahaan ini agak aneh. Dia sudah punya dokumen dan mereka minta itu dinilai dari aspek Hasi manusia. Jadi yang bisa dilakukan adalah studi literatur dari dokumen-dokumen yang mereka lakukan apakah inline dengan human rights instrument regional, internasional, dan termasuk nasional. Lanjut. Oh iya, di perusahaan BX tadi ada kesan bahwa mereka itu merasa bahwa HRIA ini sebagai salah satu syarat formil saja. Jadi simbolis. Jadi mereka butuh itu hanya sebagai simbolis. Jadi mereka berharap nanti dengan simbolisme report itu mereka akan membantu untuk mendapatkan sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu. Lanjut. Nah ini hampir sama perusahaan CX dan apa? Di perusahaan CX ini di Indonesia bagian timur mereka tidak mengakui adanya masyarakat hukum adat ya. dan mereka merasa bahwa ini perlu ada semacam apa pengidentifikasian kait masyarakat hukum adat padahal disitu adalah masyarakat hukum adat kemudian tim konsultan tidak bisa menuruti keinginan perusahaan yang menyukurkan laporan mereka itu tidak memuaskan perusahaan kemudian di pembelajarannya mereka itu mereka sebetulnya cukup menghormati independensi konsultan dan ini sangat penting ya karena kalau misalnya tidak menghormati independensi konsultan akan sulit bagi tim konsultan untuk membuat laporan ini. Nah yang ini isu perusahaan DX ada isu terkait dengan ketenaga kerjaan jadi walaupun sudah ada human rate impact assessment report yang mereka buat tapi ternyata tindakan lanjutnya mereka tidak menindaklanjuti report yang dibuat ya jadi isu tenaga kerjaan sampai sekarang masih terjadi di masyarakat di sekitar perusahaan tersebut ya jadi misalnya soal kuota bahwa ada persyaratan bahwa untuk bekerja di perusahaan itu masyarakat lokal harus 40% itu hasil report dari kami ternyata mereka tidak melakukan itu mereka masih banyak memperkerjakan dari luar wilayah mereka kalau misalnya mereka ada di Kalimantan mereka banyak memperkerjakan dari Jawa misalnya padahal 40% itu harus dari Kalimantan mereka juga ada memperkerjakan perusahaan asing dan tidak sesuai dengan kuota nah ada 4 kesimpulan yang bisa saya tampaikan disini dari pembelajaran 4 perusahaan yang saya lakukan itu semuanya adalah multinational corporation jadi perusahaan-perusahaan internasional yang mereka sudah mengenal HRIA sebetulnya tapi hanya di depannya saja tapi dia gak tahu sebetulnya isinya seperti apa yang kedua tidak semua perusahaan menganggap HRIA itu sekedar formalitas ada yang dia formalitas saja tapi laporannya tidak dilanjut tadi seperti soal ketenagaan kerjaan jadi persoalan permulihan terhadap korbannya itu tidak dilakukan akses terhadap remedinya itu tidak dilakukan padahal itu jadi salah satu pilar penting ketika melakukan human rate impact assessment akibatnya persoalan itu masih saja muncul yang ketiga ternyata perusahaan-perusahaan itu ketika berhadapan dengan hak asasi manusia itu ada isu-isu spesifik jadi setiap perusahaan punya perbedaan isu-isu spesifik ke asasi manusia ada yang soal isu krusial dengan masyarakat ada ada yang krusial soal kedelaga kerjaan atau krusial soal kesehatan nah kalau kayak begini berarti tim konsultannya harus benar-benar peka bahwa sebetulnya yang paling krusial di perusahaan itu apa dan yang terakhir adalah hampir semua perusahaan itu dia melibatkan tim konsultan yang independen untuk melakukan penilaian hak asasi manusia walaupun sebetulnya beberapa konsultan tidak punya kapasitas yang cukup untuk melakukan penilaian karena memang tidak semua orang bisa paham dan mengetahui apa itu hak asasi manusia dan bagaimana itu diimplementasikan terlebih ketika dalam urusan bisnis dan hak asasi manusia mungkin itu yang bisa saya mbak ayu mbak ayu mohon maaf kalau waktunya agak panjang sedikit saya serahkan kembali kepada mbak ayu baik terima kasih mas Yosa sebelumnya saya juga meminta maaf kepada bapak ibu apa namanya itu ataupun kepada panelis sebelumnya gitu waktunya mas Yosa lebih panjang dibanding dua panelis sebelumnya dan ini isunya juga menarik ya sangat sangat apa namanya itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini dan rasanya kalau misalkan guidance yang tadi itu dilaksanakan atau dipenuhi rasanya dunia ini akan enak begitu ya rasanya tapi lagi-lagi tadi yang disampaikan mas Yosa bahwa laporan yang harus disampaikan perusahaan kemudian HRII itu juga dibuat oleh perusahaan itu sebasis sebatas formalitas lalu kemudian juga tidak serius dalam menindaklanjuti review dari laporan tersebut dan pencapaian SDGs juga sesungguhnya ber apa namanya itu laporan perusahaan kemudian laporan-laporan perusahaan tersebut juga sesungguhnya berpengaruh juga kepada pencapaian SDGs ya begitu ya mas Yosa jadi apa namanya itu ini seperti jaring-jaring yang saling terhubung gitu antara perusahaan kemudian SDGs dan yang lain-lain terima kasih mas Yosa praktik-praktik baik dari beberapa perusahaan yang sudah disampaikan mas Yosa juga mungkin tidak hanya tiga perusahaan itu begitu ya tapi perusahaan-perusahaan yang lain juga mungkin ada yang lebih parah atau bahkan saya jadi ingin bertanya nanti mungkin mas Yosa apakah ada perusahaan di Indonesia yang memang sudah sangat menerapkan itu dan nilainya 100 tapi tahan dulu nanti mungkin kita bisa ke diskusi selanjutnya terima kasih mas Yosa terima kasih mas Yosa selamat menikmati